Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, saya tutor Sally Tunjung Manik dari PKBM Homeschooling Primagama Malang Saya mengajar IPA pada kelas 9 paket B Pada masa pandemi kita telah dihadapkan oleh tantangan yang beragam Salah satunya menuntut siswa untuk dapat melakukan praktikum mandiri Kali ini saya akan menayangkan pembelajaran yang saya lakukan bersama siswa-siswi PKBM Homeschooling Primagama Malang Dalam masa pandemi, yaitu dalam pembelajaran dari Saya menerapkan metode learning by doing Sebuah metode di mana siswa-siswi melakukan percobaan secara mandiri Lalu mendapatkan konsep dari apa yang telah ia lakukan Halo, selamat siang Lia Selamat siang Bu Sally Gimana kabarnya hari ini? Baik Bu, kabarnya Ya, Alhamdulillah kalau baik Nah, hari ini kita akan belajar tentang pembelajaran IPA Lia tahu nggak tema kita hari ini apa? Bioteknologi Bu Iya, benar sekali, bioteknologi Nah, sebelum memulai pembelajaran hari ini Alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu Berdoa dipersilahkan Doa dapat diakhiri Di sini Bu Sally punya beberapa contoh produk bioteknologi Kira-kira Lia tahu nggak nama-namanya? Tempe Tempe ketan Tempe juga Iya, kalau yang kiri ini tempe ketan Kalau yang sebelah kanannya ini adalah tempe singkong Lalu yang terakhir warna putih Ini Yogurt Yogurt Iya, benar sekali Jadi, ini adalah contoh beberapa produk bioteknologi Nah, untuk pengertian bioteknologi sendiri Nah, manusia itu memanfaatkan sel hewan dan sel tumbuhan atau mikroorganisme untuk menghasilkan produk tertentu Bioteknologi adalah cabang ilmu yang mempelajari pemanfaatan makhluk hidup dalam proses produksi untuk menghasilkan produk dan jasa yang bermanfaat bagi kehidupan manusia Nah, dari sini mungkin ada yang ditanya kan? Tidak ada Bu Tidak ada Kita lanjut ya Untuk pembagian bioteknologi sendiri dibagi menjadi dua Ada bioteknologi konvensional dan ada bioteknologi modern Yang pertama, bioteknologi konvensional Bioteknologi ini menggunakan mikroorganisme sebagai alat untuk menghasilkan produk dan jasa Seperti jamur dan juga bakteri yang digunakan untuk pembuatan tempe, tape singkong, tape ketan, dan yogurt Nah, untuk bioteknologi modern sendiri di sini Bioteknologi yang menggunakan peralatan, teknologi, dan cara yang sangat canggih Contohnya ada vaksin, lalu tanaman transgenik, ada cloning, dan ada antibiotik Nah, kalau bioteknologi modern itu menggunakannya harus peralatan yang canggih Tidak bisa kita tiru di rumah Kalau di rumah kita bisa meniru bioteknologi konvensional Gitu Dari sini mungkin ada pertanyaan? Tidak ada Bu Kita lanjutkan Nah, di sini ada daftar nama-nama mikroorganisme yang digunakan untuk bioteknologi konvensional Di sini ada bahan mentahnya susu Kacang kedelai Bungkil kacang Singkong atau beras ketan Tepung terigu Buah anggur Air kelapa Nah, jadi ini mikroorganisme pengolahnya Ada aspergillus bulgaricus Lactobacillus casei Hingga acetobacter silinum Nah, untuk produk yang dihasilkan itu cukup beragam Mulai dari yoghurt, keju, mentega, kecap, tempe, hingga nata de coco Dari produk-produk bioteknologi ini Mungkin lia ada yang belum pernah makan? Yang belum pernah makan oncom sih Bu Oncom Memang kalau di Malang itu kita sulit mendapatkan oncom ya Karena dia itu banyak di daerah Jawa Barat Kita lanjutkan Nah, terkait dengan tema kita hari ini Bioteknologi konvensional Di sini Bu Selly akan menjelaskan tugas yang akan dilakukan lia Nah, tugasnya apa? Jadi kita kan masih pembelajarannya daring Jadi Bu Selly gak bisa membantu secara langsung untuk praktikum mandiri Jadi nanti lia belajar sendiri untuk membuat produk bioteknologi konvensional Nah, tujuannya mempraktekkan proses pembuatan produk bioteknologi konvensional Dengan bahan yang mudah diperoleh di lingkungan sekitar dengan menggunakan metode ilmiah Dan juga tujuannya menumbuhkan jiwa wirausaha Alat dan bahannya Nah, kompor, dandang, panci, tampah atau nampan, sendok kayu, beras ketan, dan lagi tape Nah, ini contohnya membuat tape ya Produk bioteknologi itu banyak Di sini Bu Selly jelaskan hanya satu contoh saja Nanti kalau misalkan lia pengen membuat tempe atau tape singkong atau yoghurt Ibu bersilahkan Langkah kerjanya Yang pertama Timbang beras ketan 0,5 kilo atau setengah kilo Rendam dengan air dingin semalam Cuci sampai bersih Kukus sampai setengah matang Siram dengan air mendidih Satu gelas untuk setiap satu kilo beras ketan secara merata Aduk dengan sendok kayu sampai rata Kukus kembali sampai matang Tebarkan ketan yang telah matang di atas nampan atau tampah yang kering dan bersih Biarkan sampai suhu kamar Taburkan ragi tape Sakaromises cerevisiae Yang sudah digerus atau ditumbuk halus Aduk dengan sendok kayu sampai rata Masukkan dalam kantong plastik atau wadah lain yang diinginkan atau dibungkus dengan daun pisang atau jambu Simpan 3-5 hari atau plastik melembung Atau mungkin gini maksudnya sampai plastiknya itu melembung Kalau melembung itu berarti ada gas yang terbentuk berarti itu indikator bahwa tape sudah matang Lalu amatilah yang terjadi Mungkin dari sini ada pertanyaan, Lia? Tidak ada, Bu Oke, sebelumnya Lia sudah pernah membuat produk bioteknologi? Sudah, Bu Sudah? Apa yang sudah dibuat? Buat tape singkong, Bu Oh tapi singkong, bagus Nah, selanjutnya Bu Selly akan share LKS panduan untuk membuat produk bioteknologinya Lalu kemudian tugas Lia nanti membuat produk bioteknologinya di video Alat bahannya, lalu cara penggunaannya, cara membuatnya seperti apa Lalu nanti di edit boleh ya, dikasih keterangan tulisan Lalu nanti di share ke Bu Selly Gitu Oke Nah, harapan Bu Selly di sini Bu Selly berharap bahwa Lia bisa melakukan learning by doing Artinya apa? Pembelajaran yang telah dilakukan Jadi, Lia melakukan dulu, mempraktekkan dulu Bagaimana cara membuat produk bioteknologinya Lalu, Lia mempelajari dari hal yang telah dilakukannya Seperti itu Oke, karena kita masih di situasi pandemi Jadi, kita masih bersabar Bu Selly tidak bisa dibantu langsung Tapi, Bu Selly akan pantau bagaimana kerja praktikum Lia Mungkin ada pertanyaan untuk hari ini? Tidak ada, Bu Oke, kalau begitu Bu Selly akhiri Untuk pembelajaran hari ini Kita berdoa dulu Berdoa dipersilahkan Berdoa dapat diakhiri Berikut ini adalah LKS yang saya pergunakan Untuk membantu para siswa dalam melakukan percobaan mandiri Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton! Pembelajaran yang telah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton!